Terima kasih telah menonton! Kisah di Kecamatan Karang Intan ini sendiri merupakan para pembudidaya ikan keramba jaring apung. Matinya ribuan bahkan puluhan ribu ikan keramba jaring apung ini diakui pihak pembudidaya belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun pembudidaya ikan jala apung sendiri telah melaporkan kejadian ini kepada dinas terkait untuk membantu mengetahui penyebab pasti kematian ikan mereka. Nah mulai malam minggu matinya jam 12 tuh sampai hari semalam sampai ini habisnya final nih. Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya agar air nih Pak, surutnya drastis, kadang mengalir lagi, lu iwak-iwak ini mati, nah ngwak ini Pak, kadangnya lah. Sementara itu, dinas perikanan Kabupaten Banjar langsung melakukan pengecekan ke lapangan terkait penyebab matinya ikan milik pembudidaya ini. Dan diketahui bahwa penyebab yakni banyaknya bakteri di air yang menyebabkan penurunan kualitas air. Juga kadar oksigen air di bawah ambang batas. Lokasi yang terjadi kematian ikan cukup banyak, yaitu di desa Sungai Alang dan di desa Sungai Asam. Dugaan kami memang lebih banyak karena dikarenakan bakteri. Bakteri yang disebabkan oleh kualitas air yang menurun. Nah beberapa hari ini memang ada pengurangan debit dari waduk karena untuk mempertahankan level agar turbin bisa tetap berjalan. Akibat matinya ribuan ikan keramba jaring apung, para pembudidaya diperkirakan mengalami kerugian miliaran rupiah. Yang mana dalam satu orang pembudidaya ini ada yang mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, BanoaTV.com mengaporkan.